Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki dan hari ini aku bakal nge-review add-on yang menambahkan daging baru di Minecraft ya guys ya jadi seperti kita tau, Minecraft itu memiliki beberapa daging dan gak semua mob itu bakal nge-drop daging ya guys ya contohnya kalau Minecraft normal itu ada daging panda ataupun revenger dan polar bear ya guys ya dan disini dia dan ini udah menambahkan daging di semua mob ya guys ya dan nantinya daging itu bisa kita makan dan bisa kita masak dari semua alat ini guys, seperti furnace, smoker, campfire sama ini guys, soul campfire ya nah jadi kita bakal coba dulu guys, yang pertama yaitu polar bear eh bukan, maksudnya panda, oke kita langsung coba ya daging panda guys, kalau normal itu kan Minecraft itu gak menambahkan daging panda ya jadi kita coba langsung lihat dan ini dia guys, daging panda guys jadi bukan namanya itu bukan daging panda tapi big meat ya, daging besar guys atau ini kita bisa langsung kasih disini guys kita bisa langsung masak seperti ini di campfire ataupun kita taruh di ini juga bisa guys lalu lupa kasih gitu ya guys apa namanya itu bahan bakarnya kita kasih coal aja terus kita tinggal langsung aja masak ya guys ya ini daging besar guys, big meat, oke daging besar ya guys ya jadi ini bukan daging panda atau yang lainnya melainkan ini cuma tambahan daging besarnya aja seperti ini Revenger, dia tuh masih sama guys oke disini kan masih sama ya, big meat namanya jadi gak diubah, jadi biar samanya itu sama guys jadi kita bisa langsung masak aja seperti ini dan juga ini ada polar beard ini daging beruang jadi seperti ini ada namanya itu big meat dan yang kedua ada yang nama itu normal meat ya jadi satu daging yang normal seperti disini ada dolpin waduh ini daging dolpin guys kita coba lihat ya seperti apa daging dolpin oke jadi ini dia daging dari si dolpin jadi ukurannya lebih kecil lagi kalian bisa lihat ini meat yang biasa terus yang ini big meat oke jadi ini adalah normal meat terus disini juga kalau kalian waduh kok sih kecil oke gapapa ya ini ada kuda kecil ya harusnya kalau mob yang itu kecil itu kemungkinan besar sedikit ya presentase ngedrop dagingnya jadi kita coba lihat nah ini yang besar tuh dia bakal ngedrop kulit sama dagingnya ini guys kalau normal kan udah cuma ngedrop kulitnya aja tapi ini udah ditambahkan ya guys ya terus disini ada lama lama juga ini ada dagingnya tapi oke mungkin agak oh agak sedikit gitu ya presentasenya lebih sedikit terus disini ada squid oke daging cumi-cumi ya guys ya oke sekarang ada daging cumi-cumi walaupun teksturnya masih sama ya guys ya dari semua mobnya disini ada lagi donkey oke dan masih ada lagi ya guys ya yang gak ada dagingnya coba kalian komen apalagi sih mob yang gak ada dagingnya guys kalau kita bunuh disini ada lagi yang aku tau ya itu mula 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 ini guys oke ini eh perpenakan antara apa nama tuh kuda sama dan juga gak salah ya mula ini nah oke malang ngedrop waduh si kecil harusnya ngedrop ya jarang guys nah ini yang besar oke kenapa gak ngedrop ya oh ini dia guys mungkin untuk mula ini presentase dari ngedrop dagingnya agak langka ya guys ya nah ini kita langsung aja masak ya guys ya disini yang daging kecil ini lalu kita tes makanannya enak atau tidak ya kita coba langsung pakai game mode survival seperti biasa untuk membuktikan enak atau tidaknya kita coba dulu yang normal yang normal nambahnya berapa kita langsung makan boom itu berapa guys 2 kayaknya ya itu 2 oke yang normal itu nambahnya 2 terus yang disini big cooked harusnya ini lebih banyak ya harusnya nama juga big kita coba ya makan ini hmm nambahnya sih 2 setengah sih lumayan lah 2 setengah guys jadi kalian bisa langsung cari polar bear sekarang atau gak apa nama itu ini panda daging panda sama revenger tapi revenger tidak rekomen sih karena revenger tuh sulit untuk dilawan dan juga damagenya gak ngotak jadi mending panda sih panda itu gak nyerang ya guys ya mau pasif dia kalau polar bear ya itu nyerang lumayan ya guys ya damagenya jadi ya paling aman kita pake panda guys dan guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian sudah nonton jupakan klik like komen subscribe dan sampai di video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye